Intro Nah hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun Subtema 1 hidup rukun di rumah Nah tujuan dari hidup rukun di rumah yaitu agar kita saling menyayangi Saling menghormati, saling menghargai dan damai satu sama lain Sehingga menciptakan suasana yang tenteran, indah dan damai di rumah Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 ya Ada di halaman 3, coba dilihat Nah di halaman 3 ada teks yang harus kita baca Yuk kita baca bersama-sama Sudah ada teksnya? Oke kita mulai ya Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari Nina menyambut ayah dengan gembira Ayah tampak lelah Ayah memberi pulang demi keluarga Nina membawakan tas ayah Nina anak yang ringan tangan Ayah membawakan buah tangan berupa biskuit untuk Nina dan Adi Nina dan Adi makan biskuit bersama Nina dan Adi tidak berbeda biskuit Mereka selalu menjaga kerukunan di rumah Nah sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan Nah disini ibu punya angka 1, 2, dan 5 Angka 1, 2, dan 5 kalau digabungkan menjadi 125 Ya sekarang kita akan menentukan tempat bilangannya Ya dimulai dari angka yang paling terakhir Angka terakhir ini berada di paling belakang Yaitu angka 5 Angka 5 itu nilai tempat bilangannya Yaitu apa? Satuan Angka terakhir disebut satuan Biasanya nilai satuan ini terdiri dari angka yang paling belakang Nah sekarang kita menentukan nilai tempat bilangannya puluhan Nah disini nilai puluhan itu ada pada angka 2 Angka 2 menggunakan nilai tempat bilangannya puluhan Nah yang terakhir untuk angka yang paling depan Angka paling pertama Ini ada angka 1 Angka 1 disini nilai tempat bilangannya adalah Ratusan Ratusan Kita ulangi ya 125 itu angka satuannya ada pada angka 5 Dan nilai tempat bilangannya puluhannya ada pada angka kedua Dan nilai dilangan batusan ada di angka 1 Nah 125 ini jika ditulis menjadi Seratus Seratus Dua puluh Lima 125 Seratus ini untuk angka 1 20 untuk angka 2 Dan 5 untuk angka 5 Jadi 125 Nah di dalam bacaan pada halaman 3 Di sana ada kata-kata yang ditulis dengan huruf mirin Kata-katanya itu yang pertama Yang pertama membanting tulang Yang kedua ringan tangan Dan yang ketiga buang tangan Nah yang pertama tadi itu apa? Membanting tulang Membanting tulang itu artinya bekerja keras Sedangkan yang kedua Sedangkan yang kedua apa tadi? Ringan tangan Ringan tangan itu artinya suka membantu Nah dan yang terakhir buah tangan Buah tangan itu artinya oleh-oleh Nah membanting tulang Ringan tangan Buah tangan itu disebutnya kata ungkapan Apa sih kata ungkapan? Kata ungkapan yaitu Kata yang berbeda dengan kata asalnya Tetapi memiliki arti yang sama Nah ayo kita menerangkan hidup rukun bersama Ayah, ibu, kakak, adik Dan anggota keluarga lainnya di rumah Sama seperti lagu Pergi belajar Nah di dalam lagu tersebut Ada nada yang pendek Dan ada nada yang panjang Nada yang panjang Diberi tanda setri Dan untuk nada yang pendek Diberi tanda dengan bintang Nah kita berdanyi lagu pergi Belajar bersama-sama ya Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku bagi sekolah Selamat pagi Selamat belajar Nak temukan semangat Lajilah selalu Tentu kau dapat Oh ibu dan ayah selamat pagi Alhamdulillah kita sudah selesai Belajar pembelajaran satu Nah tadi kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah Hidup rukun di rumah Mengajarkan kita agar saling menyayangi Saling menghormati Saling menjaga antar sama anggota keluarga Dan yang kedua Kita sudah belajar kata ungkapan Kata ungkapan adalah Kata yang memiliki kata yang berbeda Dengan kata artinya Tetapi memiliki arti yang sama Dan yang terakhir Kita sudah belajar Nilai tempat bilangan Dimulai dari satuan Puluhan Dan ratusan Sekian Sampai berjumpa lagi Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Bu Irma Nah sekarang kita akan belajar Tema satu Subtema satu Hidup rukun di rumah Pembelajaran dua Nah sepertinya saya Sebelum belajar Kita ucapkan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap untuk belajar? Oke Nah sekarang Anak saudara-saudara di rumah Dimukai ya bukunya Halaman sembilan Sudah ada halaman sembilan? Nah coba dilihat Di halaman sembilan Ada kegiatan yang sedang dilakukan oleh keluarga Nina Nah yaitu keluarga Nina Sebelum makan malam Selalu berdoa sebelum makan Nah kira-kira Menurut kalian Kegiatan tersebut merupakan pengalaman sila keberapa Nah waktu kelas satu Kita sudah belajar pengamalan Pancasila Sekarang kita ingat-ingat lagi Nah kegiatan tersebut Merupakan pengamalan sila pertama Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Nah contoh dari pengamalan sila Pancasila pertama itu Yaitu Kita harus mensyukuri Segala apapun Yang telah diberikan oleh Allah Nah sekarang Kita ingat-ingat lagi yuk Bunyi Pancasila Kenapa sih kita harus mengamalkan Pancasila? Pancasila Ada Pasal penggara kita Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Simbol-simbol sila Pancasila Terdapat pada perisai atau perundung dada Burung Garuda Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia Nah sekarang Kita hafalkan lagi ya Bunyi Pancasila Ikuti ibu yuk Sila pertama Mempunyai simbol mintan Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Sila kedua Mempunyai simbol rantai Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan berada Sila ketiga Mempunyai simbol pohon berlinit Yang berbunyi persatuan Indonesia Sekarang sila keempat Mempunyai simbol kepala banteng Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Sila terakhir sila kelima Mempunyai simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke Sekarang kalian buka ya Halaman 11 Di sana ada contoh pengamalan dari sila ke satu dan sila ke dua Nah contoh dari pengamalan sila ke satu yaitu Nina dan Adi berdoa sebelum tidur Berarti Nina dan Adi sudah mengamalkan sila pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Nah contoh yang kedua yaitu pengamalan dari sila ke dua Nina dan Adi saling menyayangi Nah sikap saling menyayangi itu tandanya contoh dari pengamalan sila ke dua Yaitu kemanusiaan yang adil dan berada Nah sekarang kita bermain peran yuk Ada di halaman 12 Di halaman 12 ada percakapan antara Nina dan Adi Kira-kira mereka sedang bercerita tentang apa ya Nah kalian di rumah bisa bermain peran bersama ayah, bunda, kakak Atau siapapun anggota keluarga yang ada di rumah Nah sekarang Bu Irma dan Bu Siti akan bermain peran Bu Irma sebagai Adi dan Bu Siti sebagai Nina Let's go Nina, mengapa kamu tampak sedih Adi? Adi, aku takut tidur sendirian Kak Aku takut bermimpi buruk Nina, tidak apa-apa Adi Mimpi itu hanya bunga tidur Jangan lupa berdoa sebelum tidur Kamu pasti tidak akan takut lagi Adi, maukah kakak menemani aku sebelum tidur? Nina, tentu saja Adi Adi, bisakah kakak membecahkan buku cerita untukku? Nina, buku cerita yang mana Adi? Buku cerita tentang ayam yang rendah hati Nina, baiklah Adi, nanti kakak bacakan ya Adi, terima kasih Kak Nina, sama-sama Adi Nah, tadi Ibu dan Bu Siti sudah mengaktifkan percakapan yang ada di halaman 12 Sekarang kita ke halaman 13 Di halaman 13 ada pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan yang ada di halaman 12 Setelah kalian membaca, coba sekarang kalian tentukan mana yang termasuk kata-kata ungkapan Setelah kalian membaca kata-kata di garis bawah ya Lalu sekarang pertanyaan yang kedua Coba kalian tentukan mana kalimat yang menunjukkan sikap saling menyayangi Setelah ditemukan, sama ya di garis bawah juga Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga Yaitu, coba kalian tulis kalimat sikap saling menyayangi di keluarga kalian Nah, kalian bisa menulis jawabannya pada halaman 12 Di bawah percakapan Nina dan Adi Di sini ya, di kotak yang berwarna hijau Nah, tadi ibu sudah menjelaskan ya Bunyi dan pengamalan sila Pancasila dan juga kata-kata ungkapan Sekarang, anak soleh dan soleha Ibu kaya yang mengolongan kita jelas Di sini ada latihan soal dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 Kalian diisi di rumah ya Nanti ibu akan lihat ketika ibu berkunjung ke rumah kalian Oke, pembelajaran 2 sudah selesai Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah, ya nobillah, amin Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Terima kasih telah menonton!